Nama fans Om Bobi itu apa namanya? Kan seleng-selengker Kalau Noah sahabat Noah, kalau Om Bobi itu apa nama fansnya? Nama fansnya Himeng Everyday Himeng? Himeng Everyday Himeng Everyday Wah Orang lain yang nonton Film sendiri gak pernah nonton? Iya Masa? Anak jalanan Iya anak jalanan, anak langit, sama cinta misteri Jin Yang itu kan baik dan buruk Berarti kalau Om Bobi ini sebagai buruknya apa baiknya? Dua-duanya buruk Gimana egois nih? Gimana egois ah? Aku tadi mau nyebutin itu Soalnya sama bapak ya sudah lah Ya Beliau ini ternyata pernah kecelakaan 16 kali dari tahun 2000 sampai dengan 2020 Ya tapi diberkahi sama Tuhan masih diberi nyawa sampai saat ini Untuk bisa memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik Untuk itu oke Untuk itu oke Duker HPK disini Om Bobi Saleh malik disana Selamat datang di Jadi Begini Podcast Keren banget Keren banget Tiap hari kalau syuting pasti rame Iya Dari Universitas mana? Masih dari Universitas Karta Mulia Iya Iya Ini STM nya juga ikut nonton Dari SMK mana? SMK Tarnasakti Burwakarta SMK Tarnasakti Burwakarta Himmeng Everyday Himmeng Everyday Himmeng Everyday Woy Itu ada sekitar 2020 Manusia Sisanya? Sisanya? Makhluk Astral Astral Di rumah semua Di rumah semua Terlihat Oke CSku Jadi sedikit mengingatkan tentang Om Bobi Saleh malik ini Ya Beliau ini adalah Pemain sinetron Pemain sinetron Pemain film juga Katanya Kok katanya? Katanya Kan saya gak pernah nonton pak Hah? Orang lain yang nonton Film sendiri gak pernah nonton? Iya Masa? Kan striping pak Oh iya bener-bener Itu mah sinetron Kalo film kan ada kan? Oh iya pernah Pernah nonton Kalo sinetron itu berarti yang Anak jalanan Ya anak jalanan Anak langit Sama cinta misteri Anak jalanan itu apa sih? Pemerannya sebagai apa? Saya pemerannya sebagai diding Diding? Ya anak buahnya Abah yang di bengkel Abah Fatir ya? Ya sebetul Abah Fatir Jadi ada 4 orang Jadi Abah Fatir Terus Dudung Diding Dadang Dudang dan ini didingnya? Iya saya jadi didingnya Di anak jalanan Kemudian beralih ke anak langit ya? Ke anak langit Di Kang Deden yang punya warung kopi Oh jadi warung kopi Terus Cinta Misteri juga? Cinta Misteri jadi Ini apa? Penjahat Oh iya Jadi penghuni Villa Angker Oh iya Karena memang itu horor ya? Film horor Sinetron horor Sinetron horor Horor Tapi di film baru pertama kali berarti? Main film Main film lebar ya baru sekali ya Di Koboy Kampus Di Koboy Kampus Itu kerennya Ayah? Lebih baik Sebagai apa itu? Sebagai preman Cicadas Clan Wih mantap Mbak Riti main sama Bisma dong? Iya Bisma kan? Iya Bisma Tapi kan Bisma lain preman Oh lain preman? Bisma makan sebagai mahasiswa Temannya ayah ceritanya Betul? Eh ceritanya temannya Siapa tuh? Ya itulah Saya lupa Saya lupa ya Ranti Jason Ranti Oh Jason Ranti Oh Jason Ranti Iya Nanti tanggal 11 Oktober ketemu sama saya Jason Ranti di Cicampeg Oh gitu? Iya Tapi yang openingnya saya juga Tentu Enggak agar aja Bung eleh Ayo kudu ayah dimana-mana pak Kudu ayah dimana-mana Betul termasuk hari ini ada di JMN Channel Terima kasih banyak di Jadi Begini Podcast Tepuk tangan dulu Yuk Buat Om Bobi Saleh Malik Saya juga terima kasih ya Hari ini dijemput Sama ada tim penjemput ya tuh Kan saya kebetulan tadi baru baris Selesai check up Iya Pasien Pasien Rumah sakit Rumah sakit Cinta Eh bukan rumah sakit jiwa ya Belum Belum kangen Berarti sekarang udah jarang main film Jarang keliatan juga di TV Iya belum Bisnis kan sekarang Bisnis-bisnis Bisnis tutut dan cilok di Bandung Tutut dan cilok Mang Bobs Wah mantap Tutut dan cilok Mang Bobs Iya Bisnis itu aja dulu di Bandung gitu kan Sambil bertemu juga tetep sama temen-temen dari Jakarta Suka datang ke Bandung Oh datang ke Bandung ya Iya Tapi nanti ada rencana mungkin nextnya untuk main film lagi Untuk main cinemator lagi Tidak menurut kemungkinan ya Mudah-mudahan 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 Saya juga lagi bikin podcast juga sama di Bandung Ini Namanya Yin Yang Yin Yang Channel Berarti berdua Yin Yang itu kan baik dan buruk Iya Berarti kalau Om Bobs ini sebagai buruknya apa baiknya Dua-duanya buruk Hahahaha Oh Dua-duanya buruk Dua-duanya buruk Dua-duanya buruk ya Gitu ya Nanti langsung di search aja podcastnya beliau Yin Yin Yang Channel Yin Yang Channel Belum-belum lagi Lagi proses Oh lagi proses Lagi proses Benar-benar lancar jaya ya Amin 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 Bukan hanya podcastnya yang lancar jaya Tapi karirnya di sinetron juga lancar jaya Iya Usahanya juga lancar jaya Amin Bapak Nuga juga disini sebagai host juga ya Amin Semoga menjadi host internasional Amin Yang ada di Bollywood Nah di Bollywood 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 telah Bener Bollywood itu fansnya lebih banyak Oh iya bener-bener Oh iya setuju Setuju Sah Rukan ya Sah Sah Rukan Sah Rukan Om Bob binomullah tuh kita bersulang dulu Oh iya ini tuh ya Aduh Terima kasih saya disuguhin teh ini Aduh Tehnya ini Aduh Enak banget ini Asli naik Asli dari Gunungan Himalaya Om Bob Om Bob itu kan anak motor juga Betul Presiden dari Braga Jul Ya Itu berarti Braga Jul itu apa Jodis motornya apa nih Braga Jul MC itu motor-motornya motor-motor custom Iya Motor-motor custom Klasikan juga Cuman lebih banyaknya ya klasik Apa klasik custom ya Lain Mio lain Lain Kan kemana-mana naik Mio Ternah disebut Ternah disebut Oh by way Bebas Orang naik nyebut kemana tadi Ya Gimana egois nih Gimana egois Aku tadi mau nyebutin itu Ternyata sama bapak ya sudah lah Ya Ya mudah-mudahan pulang dari sini kita jadi brand ambasador ya Amin Gitu Nah gitu aja lah penjelasannya begitu Jadi Custom Lebih banyaknya custom klasikan gitu Oke Dan saya menarik dari Jepangan ya Jepangan Dan yang menarik dari Om Bobi Saleh Malik ini adalah Beliau ini ternyata pernah kecelakaan 16 kali dari tahun 2000 sampai dengan 2020 Artinya kurang lebih satu tahun itu kurang lebih satu tahun sekali ya Gak Sampai 2020 Ini 2020 Oh iya iya 2020 Berarti terakhir kali kecelakaan 2019 2019 Toh ayah amit-amit Iya gak doakin sampai 2020 itu balekin juga ya Berarti Iku mah ya Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 Dari tahun 2000 Sampai 2019 2019 Itu 16 kali kan 1999 2000 sampai 2019 Oh dari tahun salapan-salapan Ya salapan-salapan Dari 99 sampai 2019 Pernah mengalami koma parah Koma parah Di tahun 2005 Betul 6 bulan 2008 Koma seminggu 2009 Koma seminggu Yang parah itu adalah yang 6 bulan itu Ya 2005 Berarti di tubuhnya ini ternyata bukan hanya penuh tato tapi penuh pen juga Iya Iron Man Iron Man Iron Man Gokil dan Cuman gak bisa terbang Ya di darat aja Ya tapi diberkahi sama Tuhan masih diberi nyawa sampai saat ini Itu Untuk bisa memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik Untuk gitu oke Untuk gitu oke Itu Biar sebenernya Menyelesaikan tanggung jawabnya saja Sebetulnya Gitu ya Itu pak Sebetulnya Nah yang saya salutin adalah 16 kali kecelakaan Dan hampir semua rata-rata parah Dan tapi masih diberikan kesehatan Ceritain dulu dari tahun 1999 itu Kecelakaan pertama kali itu seperti apa? 99 itu Saya pertama kali saya ketemu motor kecil Itu bebek 70 Itu masih motor kecil itu ya Oke Saya belum dikasih motor besar Walaupun Amarhum ayah saya punya motor besar ya Jadi belum Saya pake bebek 70 Itu di bawah batuk Di kircon jelasnya ya Itu ada susukan mencek bahasa Inggris semua ya Iya Ada susukan disitu Tanya-tanya asup kadinya Salapan-salapan Salapan-salapan Tumpah disitu Oh Kaki saya patah Kaki saya patah Itu 99 Yang kanan yang kiri Aduh saya itu lupa Itu saya kelas TK gede 99 Percaya itu orang TK TK 99 orang TK percaya itu Aslinan terpercaya Terpercayanya Ya berarti lain salapan-salapan 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 berarti Bisa Bisa Kalau gak salah itu 99 itu kalau gak salah saya SMP SMP tapi bisa naik motor Berarti bawa motor sendiri kan Nyuri Nyuri dari orang tua Oh nyuri dari orang tua Curi-curi Abis itu tenggelam Tenggelam Hanyut Tenggeledak Tenggeledak suku patah Dan itu adalah pen pertama Enggak di pen Enggak di pen Di batek Hanjri ya Di batek Muncek gua se-perancis namanya Alternatif Alternatif Lain aliran musik gue alternatifnya Tapi pengobatan juga ada ya Ada Alternatif Bons Oh s**t Alternatif Bons Alternatif tulang Bengkel tulang Lalu kita jelas sama bengkel tulang Dibawa ke bengkel tulang Dibawa ke bengkel tulang Dibawa ke bengkel tulang Terus 99 itu kalau gak salah Berapa kali kecelakaan ya Hah? Saya sudah lupa itu pokoknya Tapi salapan-salapan ini Keselombang kecelakaan Gak sih Kalau gak salah gak Yang lebih seringnya itu di tahun 2004 ya Oke Karena si Apa Eksitensi Perturingan itu Saya dari tahun 2004 2004 Pake motor gede? Ya itu turing-turingan itu udah Ke kilometer 0 gitu kan ya Sampai ke Bali juga itu udah Turing-turingan itu dari tahun 2004 gitu Dan semenjak turing semakin banyak kecelakaan juga di jalan Semakin banyak kecelakaan Nah yang 2005 koma itu Nah itu yang masuk kolong truk Hah? Masuk kolong truk itu Itu berarti kecelakaan keberapa? Nah itu Saya lupa ya Lupa itu Pokoknya Belum belas sih Belum belas Belum belas Masih angka satuan Di sebelum 10 lah kayaknya Gak tau 8 gak tau 9 Langsung gue lupa itu Ya Pokoknya Kecelakaan di 2005 itu Koma saya masuk kolong truk itu Dikirain saya Nyangkutnya malem Paginya bangun Kirain seperti itu? Kirain seperti itu Yang terjadi? Ternyata 6 bulan cenah 6 bulan koma Iya Dimana itu kejadian kecelakaannya? Itu di ini Di Aduh Lupa di puncak Puncak Bogor Puncak Bogor ya sebelum Oh di Canjur-Canjur sebelum Kalau zaman adalah kali ya Kalau zaman adalah itu Oh dari perjalanan dari mana kemana itu? Dari Bandung Di Bandung reka? Dari Bandung kalau gak salah mau ke ini Lampung Mau ke Lampung Nah lewat Bogor Emang lewat Bogor kalau mau ke Lampung? Ayu ya tuh ayu nak Orang katanya Orang katanya Emang lewat Bogor gitu? Bisa Oh bisa Kan nanti lewat puncak Lewat apa Tangerang Kemerah Kan nyebrang pak Nyanya nya naik motor mah gitu nya Mau pake pesawat beda Beda Saya pikiran naik mobil kan Jalur ini Jalur tol Oh gak bisa Kan belum ada tahun segitu mah Oh iya berarti Tahun 2005 itu Rek perjalanan ke Lampung Mau berangkatkan Langsung kecelakaan Berangkatkan masuk kecelakaan Mau tujuan kemana waktu itu? Iya ke Lampung Maksudnya acara apa gitu? Wah lupa itu Lupa saking udah lamanya gitu ya Iya saking Tapi yang tidak perlu terlupakan adalah Ketika masuk kolong truknya Gak ingat juga Gak ingat Gak ingat juga Ya itu kecelakaan aku mah Gitu Di Bogor Taya? Di Raja Madala Iya Raja Madala Beruk gitu Beruk udah Gitu aja Tau-tau bangun bangun 6 bulan 6 bulan? Iya Kata orang keluarga tuh udah 6 bulan di ini Iya Kok bisa sampe komo itu pada akhirnya kenapa? Ya itu ternyata Ada pendarahan di kepala saya Ada pendarahan di kepala saya Jadi saya bisa masuk ke kolong truk itu Ternyata saya nyangkut di Gardan ya Di gardannya si truk itu Karena katanya juga disampai diragaji Karena nyangkut Terus ya ini makanan ini saya bocor Ini disini depan Oke Terus pada saat saya bangun Ken saya Ya itu Paginya Ternyata udah 6 bulan Lah Kok Udah berewokan gitu kan? Kok Perasanya saya gak ada kumisnya Saya dulu kayak Poto model Majalah Playboy Anak muda gitu Majalah playboy kan udah berewokan Dalam WKB Iya wah Enggak jurusnya Bahaya ini nugali Bahaya nugali Iya langsung dibereskan ya Oke berarti Sebelum kecelakaan itu Oh jengotan Dan gak botak kan? Ganteng pisang Ganteng pisang asli ya tuh Boleh banget Apa itu iya Mojang jajaka? Apa? Apa kan? Nah etak Cuman orang mau nyiapkan tikernak gitu Oh berarti baru lama terbotak iya? Terbotak Orang itu ganteng bro Ganteng tekumi terjengotan juga kia? Entah Nah semenjak kecelakaan pada akhirnya harus ada operasi di kepala Jadi rambut dibotak dan kemudian tumbuh jengot ini pada saat kecelakaan Koman 6 bulan itu Terjadi kecelakaannya sedah siat apa gitu? Masih inget gak? Apa lagi nyali atau gimana? Saya lupa itu ya Tiba-tiba Karena itu katanya kan geger otak pak Gitu lah Karena gini temen saya pun yang dari TK sampai SD itu saya lupa Eh sampai SMP Asli nah? Saya lupa Oh jadi ada memori yang hilang? Ada memori yang hilang Makanya saya pada saat reuni Bulan puasa gini ya Reuni Rebuk buar Rebuk buar Rebuk buar gitu ya Saya nabah bloh Isah mana nih? Isah Mana inget tuh kak Aing Mana inget tuh pada itu manisya Di calana Senang gitunya Tuh itu inget Gitu lah Lupa Karena ada loss memory Di tahun 2005 itu yang kecelakaan itu Akibat kecelakaan itu Ya gitu Tapi kengkak ditinggalkan kak Bogoh 2005 T Pas kena koma genep bulan Bun hayang curhat mah Bun Maaf ya Bun Genep bulan koma Di saat menderita Harusnya seorang yang bener-bener mencintai Menemani kan? Ya harusnya Oh jadi memang penderitaannya bukan hanya kecelakaannya Tapi ditinggalkan kak Bogoh juga Cenah 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 Karena memang waktu itu lagi koma Iya Diputuskannya tuh lewat apa? Gak tau saya juga Pokoknya mah ibu saya Pas bangun A Pokoknya A Diputusin disana Sama si Anu disana gitu Oh Hah? Emang A punya pacar gitu? Hah? Gitu Gitu Karena kan gak tau pak ya Gak tau Iya terjadi Tegeledaknya Gending tegeledak sirahnya kan Jadi kan gak inget Iya tapi ada untungnya juga Kalau misalkan memang masih Apa masih pacaran gitu Gak diputusin Karena gegar otak Namun pepagi ini pasti mau mau Wau udah Hah? Karena gegar otak kan? Tau kan Saya diingatkan lagi foto-fotonya semua Oh iya kak Bogoh dirimu teh gitu ya Mantan Oh mantan Ini mantanmu Ini teman-teman mainmu segala macem gitu Gitu Cumannya tidak ada rasa aja Karena gak ada pernah tau ceritanya seperti apa Oke Tapi dari pengalaman pahit itu ditinggalkan kak Bogoh Apa yang dapat diambil gitu? Selama saya koma itu kayak tidur Kayak tidur? Ya jadi kayak tidur Kayak mimpi Mungkin jalan di dalam satu ruangan gelap Ya Saya pun ngerasain jalan saya Badan saya itu lagi jalan gitu lah Cuman saya gak bisa ngeliat lapak tangan saya Gak bisa ngeliat kaki saya Cuman itu ada cahaya putih jauh Saya menuju ke situ itu gak sampai-sampai Ada titik cahaya putih? Ya ada titik putih itu Saya menuju ke sana itu gak sampai-sampai Gak nyampe-nyampe Cuman disitu pun ada suara-suara yang lagi berdoa Ada yang ngasih spirit ke saya Ayo semangat segala macam Itu ada suara-suara itu Cuman gak ada wujud gitu Gak ada wujud Oh jadi selama 60 bulan itu Koma itu bukan berarti gak sadarkan Jadi pendengaran masih tajam untuk bisa mendengar sekitar Iya itu gak tau juga kan Itu gak tau apa yang terjadi sebenernya Apakah yang di dalam situ ngobrol Maksudnya yang di dalam mimpi saya itu Maksudnya di dalam koma itu Suara dari situ apa suara dari luar gitu Yang maksudnya ngedampingin saya di rumah sakit gitu Tapi hampir rata-rata kayak orang mati suri itu Rata-rata kalau liat dari cerita ya Hampir percih ceritanya sama kayak om Bob gini Oh gitu Iya kalau orang mati suri itu rata-rata gitu Aku pernah liat videonya gitu ya Kesaksian mereka adalah gitu Ada satu ruangan ada cahaya putih Mereka mau menuju kesana Cuma ya tadi Teha Karena belum waktunya meninggal Akhirnya gak jadi-jadi untuk menuju ke titik itu Dan om Bob juga merasakan hal yang sama gitu Iya mungkin 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 barangkali juga kita akan bikin klubnya itu Klub apa? Klub motor itu ya Klub motor? Koma Koma MC gitu ya Koma MC Jadi jelamat-jelamat pernah Gak pernah Halus Halus itu sebenarnya Aslina Untuk mentafakuri diri bahwa ternyata ada kehidupan lain setelah kehidupan ini Iya betul Harusnya Nah setelah saya bangun dari 6 bulan itu Kalau mau pengen tau ceritanya Di salah satu rumah sakit besar di Bandung ya Di mana di Sadikin? Di rumah sakit Advent Oh di Advent Di rumah sakit Advent Saya bangun jadi total sebetulnya Ampir 8 bulan saya Di rumah sakit Karena kan saya komaknya 6 bulan Komak 6 bulan Yes pemulihan belajar jalan lagi segala macem gitu kan ya Nah pada Ada cerita nih Pada saat suatu malam Itu saya lagi latihan jalan Karena boringnya di kasur terus gitu ya Jelas Saya belajar jalan nih Menuju ke meja suster Karena meja suster jaga tuh Mejanya disitu Lewat lorong Saya udah teriak tuh dari depan kamar Dokter Rosa Eh suster Rosa Masih inget namanya suster Rosa Suster Rosa saya kesitu ya Ya ayo kesitu Jalan-jalan Pakai tongkat itu Ya Gak tau nih susternya masih ada gak Sampai sekarang nih Disana ya Nah Saya nyampe sana jalan Nah Pada saat saya menuju Mau menuju ke si Apa Meja jaga suster tuh Saya papasan sama nenek Nenek-nenek Nenek-nenek Eh ah sehat sehat nih Nenek sehat sehat Nenek dimana kamarnya Eh di kamar Di sebelah kamar ah Oh gitu Yaudah tuh sok sing sehat Bilang gitu dia Ya sing sehat Oh iya iya terima kasih nih Aku jalan lah Ke suster itu Terus suster Yaudah ayo sok istirahat Jangan capek-capek Kata suster Baik lagi nih gue ke kamar Pas balik ke kamar Kan ngomongin kan di sebelah kamar Di sebelah kamar Iya Kosong nuga Kosong Gak ada nenek-nenek itu Gak ada Ya terus Terus gue emangin Suster Kenapa Jangan teriak-teriak Udah malem Udah malem Suster Tadi aku papasan sama nenek ini Nanyain aku ngobrol sama aku Katanya di sebelah sini kamarnya Apaan orang tadi meninggal jam 10 pagi Ya Aduh Sayu Gitu Isuk-isuk maut Beting papangi Ngobrol Ngobrol Itu sampe sekarang pun juga masih saya rasain pak Masih Siapa lebat-lebatnya suka pernah ketemu lah Ada lah Efek kecelakaan itu Efek kecelakaan Oh jadi efek kecelakaan itu menyebabkan Om Bob ini jadi semacam indigo gitu ya Gak ada indigo Indigo mah beda Oh tapi ini mah bisa ngelihat hal-hal kayak gitu Gak juga Tidak sengaja gitu loh Oh tidak sengaja Tidak sengaja Indigo bukan di teang-teang Ini disini pernah ada perempuan Gak pake apa gitu kan Gak pake behar gitu Gimana ini Gak kan begitu ya ligonya Menurang mah amprok Eh pas tuh Kaget gitu tuh Oke Gitu tidak diduga-duga gitu Efek kecelakaan itu 2005 Bisa mijit juga Dulu Dulu bisa mijit juga Oh Urut sarap udah mijit Om Bob ini bisa mijit Sampai almarhum ayah saya itu Batu ginjalnya keluar itu sama saya Iya Iya Oh jadi efek dari kecelakaan ini tuh ternyata Banyak hikmahnya Iya Salah satunya adalah om punya kelebihan gitu ya Bisa mijit bisa Cuman sama saya gak ditekunin Gak ditekunin Gak ditekunin sama sekarang Oh Kalo ditekunin sekarang saya pake kacamata hitam pak Iya Jadi tukang pijat atau Ya Jadi pananyaan Pananyaan Itu bahaya bang Bahaya Bahaya Nah gitu 2005 2005 2005 Mereka teling kecelakaan Ada Tinggal gak gajleng Tinggal gak gajleng sejiga nama Cahayanya berarti gede banget di depan mata dong Gede-gede Kayak di depan pintu aja Kayak di depan pintu Cuman ya Masih belum Belum ada yang gimana-gimana lah Maksudnya Maksudnya Ya hanya segitu-segitunya aja gitu Gak ada yang dirasain apa-apa lagi Oke berarti Tidak meloncat Memutuskan untuk itu Karena emang Harusnya seperti itu mungkin ya kan Iya Kalo meloncat Mungkin bisa jadi udah Gak ada disini ya om Bobi Gak tau juga ya Walau walam Karena kan Itu dunia yang gak saya paham itu malah Oke Betul kan Iya Arti dari semua itu apa gitu kan ya Terus maksudnya apa gitu kan ya Nah itu Sampai sekarang kan teka-teki besar gitu loh Betul Bukannya saya pengen koma lagi ya Amit-amit Untuk penjelasan Tapi kan Apa gitu loh Saya nanya sama beberapa Apa Sesepu-sesepu gitu kan ya 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 ini begini Ini begitu Ini begini Bob lu harus begini Oke Kita jalanin Oke kita laksanakan Maksudnya Kita jalanin apa yang istilahnya Lebih dulu lahir gitu kan ya Itu kan lebih Apa ya Sopan santun lah maksudnya Yang dewasa Mengingatkan yang muda gitu Yang muda Nasihat segala macem Itu aku dengerin Aku jalanin Rata-rata mereka bilang apa Kalau konsultasi gitu Ya ada yang Bahasa apa Kesepuhannya ada ya Bahasa kesepuhannya ada Bahasa medisinya ada Bahasa agamanya pun juga ada Jadi Aku ngambil dari semuanya Bukan hanya satu Apa Sudut pandang Sudut pandang yang harus bisa dipahami Enggak Kesimpulannya apa dari Setelah konsultasi sama mereka itu Sebenernya sih harus lebih Ini lagi aja Harus lebih Dibilang hati-hati Saya sudah hati-hati Gitu kan ya Hanya lebih ini aja Apa sih namanya ya Lebih mawas diri lah sebenernya Lebih mawas diri Lebih mawas diri lagi Maksudnya apa yang kamu lakukan itu Ya dipikirkan lagi aja Karena sampai tadi malam Hari Senin Ini hari apa nih Hari Rebu ya Hari Rabu Hari Rabu kan Hari Rabu nih Ini hari Rabu Hari Senin kemarin Malam Berarti kan Ya Hari Senin kemarin malam Itu saya mimpi tabrakan lagi Tapi dalam mimpi Dalam mimpi Itu saya duduk Langsung hohoho Istri saya bangun Kenapa ya mimpi tabrakan Nah Yang kemarin itu yang 2019 itu Yang saya badan patah-patah ini Itu saya di Di apa namanya Dikasih taunya itu dari mimpi Maksudnya gimana Ya dikasih taunya Dari mimpi Oh Kecelakaan itu Oh jadi sebelum kecelakaan itu Dikasih tau dulu dari mimpi Baru kecelakaan Sama persis Sama persis Oh jadi sebelum kecelakaan itu Udah ada warning Udah ada kila-kila lah Mencek bahasa Perancis namanya Udah ada kila-kila Cuman Nah saya itu orang yang Ah enggak Maksudnya enggak lah Itu hanya sekedar mimpi Gitu loh Akhirnya Eh Udah yang sama Gitu Oke berarti 2009 itu adalah Kejadian yang paling parah Terhadap tubuh Om Bobby 2019 kemarin Ya sorry 2019 itu yang paling parah Karena Semenjak saat itu pen dimana-mana kan Pen dimana-mana Saya enggak syuting juga Libor juga Isra juga Pemulihan juga Oh ya sorry kalau untuk syuting Di tahun berapa tuh waktu itu Anak jalanan Itu dari tahun 2014 2014 Sampai 2018 Oke 2019 keselakaan Ya Semenjak saat itu Karir di film Atau di sinetron juga meredup Akibat kecelakaan itu Ya betul Itu kalau boleh tahu Dipinnya dimana aja Di sini Hah Seperti sini Di sini Pedang Di sini Sama di sini Di pinggang Karena bongosnya remuk Jadi kalau misalkan Bicara kedokterannya Medis Itu saya difonis 3 tahun Baru bisa jalan 3 tahun baru bisa jalan Difonis Yes Gitu Fakta yang di lapangan Fakta di lapangan Saya 6 bulan 6 bulan aja 6 bulan Komanya 3 Satu minggu Oh enggak koma Oh enggak koma Berarti kalau enggak koma sakitnya Luar biasa dong kerasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Terakhir deh yang Kecelakaan itu dimana itu Yang 2019 Sampai pada akhirnya Remuk badannya Ini di Nagrek Ini di Nagrek Ini ada cerita pak Ini emang clear ceritanya Karena masih ingat Beda dengan 2019 Semua saya ingat pak Jadi gini Tadi kan 2019 Cinapohok tiba-tiba Sadar Oh iya 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 Ini maksudnya Dari semua kecelakaan itu semua Saya tidak tidak Dari semua kecelakaan 16 kali ini Saya tidak Terkontaminasi oleh Apapun yang Enggak baik maksudnya Narkotik Ataupun minuman Oh iya perlu diketahui ya Ini klarifikasi dari om Bob Bahwa dari 16 kecelakaan itu Jangan berpikir bahwa om Bob ini ketika mabok dan lain sebagainya Nah begitu Yang dalam keadaan sadar gitu ya Bukan iya Jadi gini Saya itu semua kecelakaan 16 kali itu Itu semua itu karena kebut-kebutan Pake motor gede Ya pake motor besar Saya itu sangat suka banget kebut-kebutan Malah sampai istri saya sekarang Istri saya sekarang yang suka kebut-kebutan Saya bingung menjadinya ya Saya bingung mangan ya Karena kan istri saya dulu suka dibawa kebut-kebutan nih Pokoknya orang lang launan akhirnya diciwit pak Diciwit Kan catu telat sih Adikumah itu jadi tibalik Gitu Nah itu Dari semua kecelakaan 16 kali itu saya tidak Terkontaminasi oleh apapun Tidak ada Bener-bener dalam keadaan sadar Netral semua Persis semua Nah Yang kecelakaan kemarin yang terakhir itu 2019 Itu saya ngegeleng Bapak-bapak sama motor Keadaannya kabut di Nagreg Di Nagreg Nagreg emang yang pertama rawan juga kan disitu ya Rawan juga Pas tracknya saya lagi enak gitu Oke Lagi nanjak mau masuk ke sebelum terowongan tuh Oh iya paham disitu Itu kabut Aduh Itu ada yang tidur tuh di tengah tuh Ya Ada yang tidur di tengah Itu saya udah gak bisa menghindar kiri kanan tuh Karena memang speednya saya lagi Lagi nanggung lah Hmm 60 km per jam ya Hmm Lagi dimantung Nah itu akhirnya saya ngegeleng dia Saya mental Sungkin balik Itu Pas saya buka mata itu Ternyata pagi-pagi kayaknya Sepertinya pagi-pagi Sepertinya pagi-pagi Oh iya sorry sorry Ya kayaknya pagi-pagi Karena saya langsung melihat ke langit Waduh Lewat juga nih akhirnya Kira saya Loh Pas saya liat kiri kanan Yah masih di Nagreg Kira-kira saya lewat Dari 16 Eh apa Dari 15 kesalahan itu Ternyata akhirnya saya Istilahnya maksudnya Akhirnya die lah ending gitu Istilahnya Dipikir meninggal dunia waktu itu Ya dipikir meninggal dunia Ternyata Weh Ternyata Ternyata Resolub Ternyata Dari 16